Hai guys Assalamualaikum 5 buah tahu kuning mau pakai tahu putih juga boleh tahunnya dipotong kecil-kecil bentuk segitiga atau sesuaikan aja 150 gram buncis yang udah dibersihkan buncis dipotong-potong untuk ukurannya sesuai selera 400 gram jamur tiram jamur tiram disuir-suir setelah itu jamurnya direndam dengan air panas supaya lebih bersih dan jamurnya tidak bau langit setelah direndam dengan air panas nanti diperas airnya lalu dicuci lagi ini untuk bumbunya bawang putih bawang merah cabai rawit dan tomat ditumis di minyak panas sampai setengah matang aja setelah setengah matang boleh diangkat nanti bumbu yang udah ditumis mau aku haluskan di cobek tambahkan 1,4 sendok temerica biji 2 butir kemiri yang sudah disangrai nah ini guys bumbu tadi yang udah ditumis dulu masukkan semuanya sekarang tambahkan micin penyedap gula dan garam silakan disesuaikan aja dan bumbunya dihaluskan kalau udah sisihkan sekarang bumbu tadi yang udah dihaluskan tumis di minyak yang panas sampai bumbunya harum setelah harum bumbunya masukkan buncis yang udah dipotong-potong tambahkan air secukupnya supaya buncisnya cepet matangnya nah guys ini aku lagi menggoreng tahu ya tahunya jadi digoreng dulu sekarang untuk buncisnya udah matang baru kita masukkan jamur dan tahu yang udah digoreng 1 sendok teh saus tiram nah ini guys dimasak sampai meresap dan tercampur merata nah guys menu hari ini sangat mudah ya nanti aku akan masak menu yang lainnya nah ini udah matang untuk rasa silakan dikoreksi ya boleh guys dimatikan api kompornya lalu pindahkan dan disajikan ya kita masak menu yang kedua pertama aku pakai satu bumbu soun yang udah dilenturkan nah ini untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, dan tomat sisikan tambahannya sayuran lainnya 150 gram buncis buncisnya dipotong sesuai selera aja kalau udah sisikan sekarang guys tumis bumbu tadi yang udah disiapkan di minyak panas sampai matang atau sampai setengah layu setelah matang bumbunya nanti bumbu ini kita akan haluskan dan dipindahkan ke cobek ya nah ini aku tambahkan dengan 1.4 sendok teh merica biji dan kemiri yang udah disangrai nah itu bumbu tadi yang udah ditumis dulu tambahkan penyedap, minyak, gula, dan garam silakan disesuaikan ya sekarang untuk bumbu ini dihaluskan lalu sisikan nanti ditumis kembali nah ini minyak udah disiapkan tumis bumbu tadi yang udah dihaluskan di minyak yang panas sampai bumbunya harum ya sekarang untuk bumbunya siap untuk dicampurkan dengan bahan lain masukkan buncis dan air supaya buncisnya cepat matang tambahkan air ya setelah buncisnya matang guys sekarang masukkan mie soun yang udah dilenturkan saus tiram dan kecap manis kecap manis boleh disesuaikan dimasak nah ini diratakan matikan api kompornya supaya nanti mie sounnya itu tidak kelembutan dan tidak cepat hancur ya dan lebih mudah juga untuk meratakannya jadi kompornya harus dimatikan ya tambahkan lagi kecap manisnya nah ini diratakan setelah merata ya guys ini boleh kompornya dinyalakan kembali nah seperti ini kompornya udah dinyalakan kembali dimasak sampai meresap sampai tercampur dengan rata ya nah untuk rasa silahkan dikoreksi ya ini udah matang boleh diangkat lalu dipindahkan lalu disajikan ya nah gimana untuk cara membuatnya mudah banget ya oke guys aku akan masak menu yang ketiga aku akan masak tempe goreng pakai tepung terigu ya nah sekarang siapkan dulu untuk bumbunya ada merica biji kemiri yang udah disangrai ketumbar juga yang udah disangrai bawang putih tambahkan dengan penyedap micin, garam, dan gula silahkan disesuaikan juga lalu bumbu ini dihaluskan setelah dihaluskan sisikannya nah guys ini bumbu tadi yang udah dihaluskan sisikan di wadah tambahkan daun bawang tambahkan juga dengan air airnya boleh disesuaikan dikira-kira aja masukkan tepung terigu aku pakai 250 gram lalu diaduk-aduk sambil dimasukkan air secara bertahap jadi untuk airnya silahkan dikira-kira aja nah sampai seperti ini teksturnya ya oke guys sekarang aku punya tempe satu bungkus tempenya dibelah dulu supaya mudah lalu dipotong tipis nah seperti ini ya guys dipotong tipis sampai selesai nah ini untuk tempenya sekarang masukkan ke tepung ya tepung yang udah ada bumbunya seperti ini langsung aja kita goreng di minyak yang panas goreng secara bertahap untuk tempenya ini ya dan jangan lupa kalau bagian bawahnya kecoklatan boleh dibalik tempe digoreng sampai warnanya kecoklatan sampai selesai ya nah guys nah guys ini untuk tempenya udah matang warnanya kecoklatannya boleh diangkat lalu ditiriskan seperti ini goreng tempe sampai semuanya selesai ya nah guys gimana untuk cara membuat menu hari ini sangat mudah cocok banget untuk menu makan sehari-hari buat teman-teman gak usah bingung-bingung mau masak apa hari ini tinggal cotek aja resepnya ya oke semoga suka semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe-nya terima kasih